Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Jajak Palala Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya Baik hari ini saya ingin mengajak kalian semua ke salah satu kampung adat yang ada di Nagari Sijunjung Jadi kampung adat Nagari Sijunjung ini adalah representasi perkampungan dan masyarakat matrilinial Minangkabau Kampung adat ini terletak di Jorong Padang Ranah dan Tanah Batu Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat Secara geografis kampung adat ini terletak di antara dua sungai yakni Batang Sukam dan Batang Kulampi Perkampungan ini terhampar sekumpulan rumah gadang Rumah adat suku Minangkabau jumlahnya ada sebanyak 76 buah sebagai simbol kaum atau klan Berbasis matrilinial yang masih berfungsi dan dibangun serta tertetarapi dalam satu kawasan Di lingkungan Nagari ini terdapat sawah dan ladang, pandang pekuburan, surau, masjid, pasar, jalan, dan balai adat Tersusun pada area yang saling berdekatan dengan sungai Nagari Sijunjung merupakan salah satu negari atau desa di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung Yang memiliki kekayaan alam, budaya yang sangat unik dan eksotik Sebagai bagian dari kawasan Geopark Nasional Ranah Minang Tahun 2019 memperoleh anugerah pesona wisata Indonesia Kategori perkampungan adat dengan peringkat juara dua nasional Di masing-masing homestay, pengunjung bisa menikmati sajian kuliner khas sijunjung dan souvenir Seperti galamai, songket, lomang panggang, dan makan bajamba Di samping itu setiap tahunnya diadakan festival bakau adat dan membantai kerbau Yang sampai saat ini menjadi salah satu tradisi turun temurun yang masih dilestarikan di Nagari Sijunjung Sebagai suatu perkampungan adat, wilayah ini dihuni oleh suku-suku asli Yang terdiri dari suku induk dan anak suku berjumlah sembilan Suku-suku ini masih menjalankan dengan baik sistem organisasi sosial Menurut garis keturunan ibu yang disebut juga dengan matrilineal Dengan karakteristik keturunan dan suku terbentuk menurut garis ibu Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya Perkawinan bersifat matrilokal Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya Dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan Sistem matrilineal ini dipresentasikan oleh sistem organisasi sosial berjenjang Mulai dari keluarga inti, keluarga luas, suku, dan kaum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!